Hai guys di video ini saya mau cerita gimana pengalamannya atau setelah pakai celana rukas ini setelah beberapa hari karena beberapa hari kemarin tuh saya belum sempat ya bikin video testimoni nya karena emang sibuk kerja dan kemarin juga libur lebaran juga tapi karena sekarang saya juga mau berangkat kerja kita ngobrol ini sambil jalan aja ya yuk Oke guys jadi intinya ini celana tuh bagus ya untuk pemakaian harian itu enggak panas udah gitu ukurannya pas karena biasanya saya pakai 32 ya dan dia ngepress gitu tapi ngepressnya ini enggak ngepress banget tapi agak bisa stretch gitu agak bisa dilonggarin gitu jadi elastis dan ya untuk 300 ribu tuh bener-bener mind-blowing sih sebenarnya buat celana kayak gini dan harganya juga pas lihat di kolom komentar itu naik jadi 800-900 ribu tuh itu buat yang harga reseller terus em ya untuk intinya sih buat penggunaan hari itu enak ya enggak 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 apa enggak panas gitu ini masih saya pakai sih gue sampai sekarang buat harian dan buat ada yang nanya kemarin tuh buat pencuciannya gimana jadi kalau buat cuci usahain jangan dimasukin mesin mesin cuci jadi ya mau kalau masukin cuci mau dimasukin ke mesin cuci ya kalau itu jangan banyak-banyak gitu jangan digabung sama cucian lain karena tuh kan yang kalau kita mencuci di mesin cuci itu kan satu satu apa sih satu mesin gitu kan banyak tuh misal pakaian nah itu biasa sih ngerusak pakaian juga sih terus kalau bisa ya cuci biasa aja di kucok-kucok gitu kan terus kalau mau kering buat pengeringannya enggak apa-apa pakai mesin cuci gitu biar cepet kering aja karena kan ini ada bahan kulitnya ya kalau bahan kulit itu kalau udah kena air atau perawatannya kurang bagus biasanya bakal ngelupas gitu sih yang udah-udah karena sebelumnya saya juga punya yang celana kulit gitu kan dia itu kan itu pun kan kulit asli cuman makin lama kayak ngelupas gitu kayak bagian catnya sih kalau misalnya yang bukan kulit asli biasanya ngelupas gitu terus apalagi ya udah sih itu aja oh iya terus kemarin ada juga yang tanya untuk bagian dalam celananya ini kayak gimana nih saya bikin video terpisahnya ya jadi kemarin ada beberapa orang yang tanya juga bagaimana untuk bagian dalemnya si celana rukas ini jadi kayak penasaran tuh bagian dalamnya kalau dibalik tuh kayak gimana jadi untuk bagian dalam yang dibelakang tuh kayak gini ya polosan ini bekas karena pernah dipakai ya jadi agak kurut gitu jadi polosan gini terus untuk di bagian depannya itu kayak gini kurang lebih ini size yang saya pakai 32 terus ini ada patch bahan kulitnya ya ini kurang lebih jadi enggak enggak gimana ya enggak dijahit maksudnya dijahitnya cuman pas di apa sih namanya motif motifnya gitu jadi enggak dijahit satu satu patch gini ya jadi masih ada sisanya gitu terus kadang kalau dipakai sisaan ini tuh agaknya plak di kulit sih karena ini kan soalnya ketat ya 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 kurang lebih begini buat bagian dalemnya oh iya ada satu catatan selama saya pakai celana ini kalau kantongin handphone itu berasa ganjel ya di bagian paha apalagi kalau ukuran HPnya tuh lebih besar ya lebih berasa lagi ganjelnya terutama pas lagi duduk atau lagi bawa motor tapi itu konsekuensi pakai celana yang agak ketat sih dan itu enggak terlalu masalah juga buat saya nah itu dia buat bagian dalem dari celana rukas yang ini dan ya ya saya terpasuk beruntung sih bisa dapat di flash sale awalnya cuman gara-gara iseng lihat storynya wassal wirman dan coba-coba-coba eh masuk ternyata udah gitu aja ini udah sampai pancoran nih patung pancoran depan udah lampu merah dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir kita ketemu di video berikutnya ya dah selamat menikmati ya 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 Terima kasih telah menonton!